Intro Ya kita sampai lagi di Tuna Show Masih bersama tamu kita yang sekarang sudah rapi Udah pake barang ini baru Lebih ganteng Lebih ganteng, udah hanggang mah udah Tadi aja dateng pake jana pendek Nah sekarang kan enak ngobrolnya nih Tapi kalo ngobrol cowok-cowok semua Kurang abdo rasanya Kalo kita gak manggil tamu cewek ya gak Iya dong Masa cowok-cowok semua pemain band cowok semua My own music ya kan My own music Ada siapa Vincent? Ini dua orang wanita cantik suka berolahraga Dan olahraganya bukan olahraga yang biasa Beda daripada biasa Malah olahraga cowok-cowok biasanya Nadine Chadrawinata dan Tia Arias Tia Nadine apa kabar? Selalu baik Sehat ya Tia kapan pulang? Eh? Kalo kabar belakbar udah Tidak apa kabar dulu dong Padahal tadi dibilang aku lagi bangga banget Kan dia bule Aku yang lebih putih Dia kan 10 Kulitnya 10 Kalo aku 9 Bukan Eh bukan angka Oh bukan Dia kan emang sengaja menghitamkan badan Oh gitu Gak sengaja juga Karena olahraganya berhubungan dengan matahari terus Bawa matahari dong Nadine Bawa matahari ya iya Kan kayak anak-anak SMA Oh itu gue tau main layangan kan? Makanya rambutnya berubah nih warna ya Biar ke main layangan Nadine Masih diving terus? Masih Kita baru balik kemarin Dari? Raja Ampat kemarin Raja Ampat Apa sih sensasi yang lo dapetin ketika lo menyelam sampai ke dasar? Puas aja maksudnya Ketenangan gitu ya Ketenangan, liat Ikan lagi makan Terumbu karang Puas Puasnya segeda itu Puas Kalau Vincent puas bisa apa ya Vincent? Kalau puas Kalau saya puas Macem-macem hobi orang itu beda Ya tapi kan kalau puas kan persepsinya beda-beda juga Kalau saya mencetak gol ke gawang Itu baru saya puas di dunia sepak bola Kalau saya olahraga sepedahan Itu sepedahan puas Tapi bisa nyetak gol juga kan? Bisa nyetak gol Kalau Tia sendiri suka olahraga juga ya? Lo kan karate Eh taekwondo Taekwondo dia Mas loh dia Mas Mas apa? Mas-mas Bukan maksudnya pernah dapet emas kan? Pernah Di apa? Ajang apa? Festival antar RT kalau gak salah Pernah apa sih? Ya apa-apa? Kalau nanti tadi bagus-bagus duta Aku juga duta Duta apa? Duta taekwondo Indonesia Ini yang bener-bener duta dia Karate dapet emas di ajang Taekwondo Eh taekwondo dapet emas di ajang mukulin maling di RT Oh pantesan Eh jangan lupa sih waktu emas Indonesia open Indonesia open berapa kali? Satu kali Itu aja mas hanya disitu? Enggak Mas ada Delapan emas Dua perak Satu perunggu Dua kali atlet terbaik putri Oh Obat Ini tamu berkualitas nih Speaking about Atlet Taekwondo Masih ada sisa-sisa yang dulu di luar negeri? Iya Saya emang di luar negeri kan lama Use English please With Nadine Wah mati aku kalau Nadine Bahasa ikan kita Ya emang jagoan bener Jadi kalau Nadine kan tadi olahraganya diving Ya kan Kalau Tia Taekwondo Nah kalau Benjo masih senam pita masih ya Masih Masih ya Sama kerangkai bunga Masih di rumah Ada beberapa Laki banget ya Benjo lo ada Ada olahraga lain selain Lo lagi demen lari Selain olahraga itu yang kira-kira Gak biasa gitu Manja tebing Oh Masa maco lo Ben Enggak kan gue lagi lari aja Lari paling sepedaan gitu-gitu Tapi gak ada olahraga-olahraga yang aneh Squash tau-tau Belum Kemarin gue sempet nyobanya nih Diving Wuih Nyoba doang Tapi pas gue nyebur Ternyata gue gak bisa ini Gue panik orangnya Oh iya Aku juga dulu awalnya gitu Lama-lama gak kok Oke kamu sama mama Kalau kayak gitu Awalnya panik Tapi kemudian Kalau udah biasa itu udah Awalnya panik Kemudian enak Tapi akhirnya satu sih Dalam pikiran Jadi emang gak boleh langsung diceplungin ke dalam laut Jadi memang harus pelajari teori Pelan-pelan Nah yang itu tuh yang jadi parno dan gak mau balik lagi ke laut Karena langsung diceplungin Ya sama aja Kita ke medan perang Kalau gak bawa senapan tinggal mati kan Nah itu jangan kayak gitu Kalau ke laut Ada trainingnya dulu lah Ada training atau ada yang nemenin lah Pelan-pelan Jangan langsung diceplungin Tapi aku Aku pernah itu ya Gak ada waktu Jadi udah Udah mau malam gitu kan Harus langsung nyemplung ke laut Terus abis itu Karena gak berani nyelam Jadi di atas aja Cuman kayak ikan di atas Oh snortling gitu Tapi pake lengkap Baju diving Baju diving tapi snortling Iya Nadine Lu pernah Malem-malem Paling malem atau paling Pernah Wah night dive paling seru Memang kayak Udah kayak ini Avatar nih baratnya Tau kan film Avatar Betul Nah kayak gitu Gelap Jadi nyala Nyala di bawah Nyala Pake itu Pake Senternya nyala Iya senternya nyala Ada batu baterainya Buat Tia sama Nadine Best moment Best moment pada saat diving Dan best moment pada saat lo taekwondo Mungkin selain lo Dapet emas ya itu udah Palingan pada saat pertandingan Sebelum pertandingan Pasti ngerasain kayak mules-mules dulu Karena ada nefes Itu bukaan berapa? Gak ada bukaan Kan bukan lagi ya Lin Abis mules-bules Nekes gitu Oh datang-datang anak tiga Pada saat kita berhasil Bikin lawan KO Itu best moment menurut lo Iya Itu antara Seneng bahagia Tapi kayak ada Nggak teganya juga Sempet ada Nggak tegan pada saat Tetep Pas udah KO Yes Pas udah ngeliat lawannya Ya Kasih Tetep ada rasa kasian Nadine Nadine best moment Bukan 6 pitanya Tabar 6 pitanya Sabar Nantri Nantri Best moment waktu kemarin si Raja IV diving banyak mantah Mantah itu bukan stingray ya Stingray yang kecil Mantah gede Nah itu nemu kurang lebih 15-20 mantah Mereka berenang Kita diem aja dia akan berenang keling-keliling ini Dan ada satu mantah Lo maksudnya ketemu mantah lo gitu Itu mantan Ini mantan tuh sejenis ikan ya Mantah seperti Ikan pari Ikan pari Tapi lebih besar Dan dia nggak nyerang Terus ujungnya tuh Kayak kakek-kakek gitu Kayak ada kumisnya Oh berarti agak kedesta ya Mirip-mirip banget Terus sering banget Tapi ini nggak ada kumisnya Nah ada satu Yang paling gue favorit Di bagian punggungnya itu ada bentuk hati Oh So sweet Love fish Ya Love fish pasti Jadi Momennya Gue kurang lebih hampir 1 jam lebih Kayak cuma kedalaman 15 Gue udah diem aja Gue udah Maksimum berapa sih Yang dibawah Ya bisa sedalam-dalamnya Nggak maksudnya Waktunya bisa 1,5 jam 2 jam Bisa tergantung Kalau seandainya 15 meter aja Itu bisa hampir 2 jam kurang Nah disitu kayak gue menangis Dalam air Jadi kayak dalam masker Terus gue melihat Masker gue terhadu Melihat cantik banget Di binatang Akhirnya masuk lagi ke mulut Terus gue nyangkut sendiri gitu ya Kalau jelas Kelamaan mah tergantung Tabungung gasnya tadi itu Pince Berapa ukurannya Kalau yang 3 kilo Biasa lebih cepat ya Oke Ini kalau ngomongin sekarang bertiga deh Buat pertanyaan bertiga Ini gak ditanyain Dimana sih Lu emang olahraga juga Momen lari doang Tadi gue abis lari Masa abis momen lari apaan? Abis momen lari gue capek Kesini butuh makanan Lu ada makanan gak? Tuh Oh ini ada Ngomong dari tadi dong Oh Lampar Boleh Ini udah berapa bulan disini? Tiga minggu baru Oke baiklah Silahkan silahkan Tapi ini ngomong soal makanan Dijaga gak sih makannya ini bertiga Pola makan Kalau liat badannya kan bagus-bagus nih Benjo juga Apalagi gue kan Oke lah ya Anak gue masih gini oke lah Ben Nadi jelas badannya Lo kurus banget tapi Kurus gue Ya karena traveling itu Kurang namanya mungkin 5 kiloan ada Makan tapi dijaga gak? Sekarang lagi Dijaganya gak makan gula sama garam aja Ya tapi karena gue satu hari itu bisa 3-4 kali diving Makannya juga lebih banyak Kayaknya udah kebakarnya disitu Tapi ya pagi-pagi Yoga Di dermaga Waduh enak banget Mungkin kebakar karena pake tabung gas 3 kilo itu ya Iya itu Lebih banget Ada juga pake tabung gas lu sih juga Tapi emang pola hidup sehat berarti ya Menerapkan pola hidup sehat ya Oh kalau Benjo suka makan apa nih? Itu makan pita tadi Itu senang pita olahraga Lo depan tangan gak misalnya Lo gak mau makan takut ke restoran lo naik Atau Kan usia bertambah nih Gue untuk sekarang gue gak ada Gue makan apa aja Tapi porsinya dijaga Sekarang ini mungkin Kalau orang kantoran itu punya kebiasaan Atau pola hidup sehatnya macam-macam Misalkan jogging di pagi hari atau sore hari Atau bisa juga main futsal Barang temen kantor Sparring sama temen kuliah Sesudah berkegiatan Ada lagi yang sekarang ikut Lari maraton Ya Ada beberapa event lari maraton juga Koloran sempet kemarin Ngomong terus aja lo gak ganti Gue udah geden-geden ya tadi gue ngomong Koloran Banyak banget ya event maraton belakangan ini Nah kalau event lari Nah tadi kan Benjo nih kan suka lari Suka ikut event-event lari gitu gak? Iya kemarin baru ikut 5K Maraton Baru 5K penceteng Saya 10K Lari Saya 1K aja tapi gak nyampe 10-nya Tapi ikutan 10 Oh nolik lagi udah finish Tapi dapet medali yang 10 Gak dapet Kok gak dapet? Gak dapet saya bikin sendiri di pasar semel Tapi kanan-kanan ikut 10K juga Tergantung rame-rame nya gimana Kemarin kebetulan daftarinya 5K ikut 5K Tapi dapet medali? Ada medalinya Semua yang finish dapet Oh berarti ampe finish Tapi itu kan banyak yang bilang itu juga tren-trenan ya Sekarang lagi trennya lari Sepeda Run-run Ikutan run semua Sepeda kemarin ikutan sepeda Iya tren sepeda fixi Lu termasuk ikutan tren olahraga gitu gak? Ikutin juga Cuma ada Kalau gue orangnya komitmen Kalau misalnya kemarin gue naik sepeda juga Kalau sekarang lagi lari gue lari Akan lari terus Walaupun udah gak musim lagi gue lari Yang penting asal jangan tren main cewek aja Gak tau deh mereka berdua gimana Heee kita mau udah insap Oh berarti dulu ya? Eh Nanti dulu Nanti dulu Sekali lagi jangan bawa nak Kata-kata kita Oh iya Kalau mulu aja Aduh Orang jadinya pokok rata gitu Maaf ya bro Kita Sari-sari ya Keluar dari band kita Dipecat dari band kita Main cewek kita Came main cewek Enggak Oke ini kita Ah kita lagi Bukan kita berdua Ya udah lo sampe mikir mau ngomong apa Gue pamit duluan ya Mau kemana lo Jo? Mau lari Mau lari lagi pulang Keren nih Hebat Baju gue dimana tadi ya Ma celana pendek gue Olahragawan banget Oh itu tadi baju lo Iya Tolong ya Ya gue pake kepel Maaf Dimana dimana di belakang Di belakang? Yaudah gue cepet duluan deh Oke Ini boleh gue bawa gak? Ini bawa aja sekalian Bawa aja Ya lumayan buat dirumah kan Ini bawa aja bawa cemilan Ini atur yang inteng deh Ini juga sih di bawah aja Jangan Jangan Thank you ya Ben Thank you Ben Joshua Tehat ya badannya ya Tehat Tapi agak montok kan sih sekarang Ngebahas soal pola makan Kalian pernah baca buku ini gak? Aku punya dua buku Pernah baca buku ini gak? Ini catur Kebalik Vincent Sama Ini buku karangan siapa deh Stah? Ini karangan John Michael Oh Edwin Lau John cara? John Michael Huffner Healthy, yummy, bottle Biar keren aja Pernah baca? Gak pernah baca tapi tau Tau Karena buku ini memang tidak keluar di pasaran Dan hanya dijual secara online Nah abis ini kita akan bahas Dengan pola hidup dan juga pola makan sehat Bersama kreator buku ini Oh ada yang ngarangin dateng Ada Edwin Lau Hanya di Tonight Show Nah itu untuk layam berarti Gak usah digoreng Itu hidup-hidup kita makan ya Gak enak Oh iya kan bentuknya begitu Gua heran ya kan Maksudnya bisa jadi host ya Gak enak Gak enak